Kita menuju informasi pertama, Tribuners. Tiga oknum TNI Angkatan Darat penabrak Handi dan Salsabila dalam kasus kecelakaan di Nagrek Kabupaten Bandung menjalani rekonstruksi pada Senin 3 Januari 2022 lalu. Ketiganya yakni Kolonel Infanteri Priyanto, Kopda Andreas Dwi Atmoko, dan Koptu Ahmad Soleh. Dan kini pusat militer, pusat polisi militer TNI Angkatan Darat melimpahkan berkas perkara barang bukti dan para tersangka kasus kecelakaan yang menewaskan sejoli, yaitu Handi dan Salsabila ke Auditor Militer Tinggi 2 Jakarta. Halo Dea, selamat sore. Selamat sore. Reza, bagaimana jalannya penyerahan berkas hingga tersangka kasus sabrak lari di Nagrek di Auditor Militer Tinggi 2 Jakarta ini? Bisa Anda laporkan? Silakan. Baik Dea, terima kasih. Benar sekali bahwa hari ini, Samis 2022, Puspom TNI AD menyerahkan berkas perkara, tak hanya berkas perkara, ada juga barang bukti dan juga ketiga tersangka terkait kasus kabar kali dan juga dugaan pembunuhan terhadap dua sejoli, dua remaja, yang ini Handi dan Salsabila, ke Auditor Militer Tinggi 2 Jakarta di Jakarta Timur. Ada pun penyerahan berkas perkara tersebut, hingga tersangkanya diserahkan kitar pukul 10 pagi di Auditor Militer Jakarta Timur, dan hadir di lokasi ada dan Puspom TNI AD, Lezman Jendral Kandrawes Bocco, dan Puspom TNI, Lezjen Laksda Nazali Lepo, dan juga Auditor Jendral TNI, Masda Reki Rene Lume, dan seluruh jajaran Puspom TNI dan TNI AD. Oke, dalam penyerahan berkas perkara tersebut juga dimunculkan ketiga tersangka yang menggunakan baju tahanan militer, yang di warna kuning, ketiga tersangka dipampang di depan para media, dan juga barang bukti berupa mobil, kemudian juga ada mobil yang siapnya diubah menjadi warna abu-abu, berketerangan dari DAT Puspom, kemudian juga ada buku-buku bekas perkara yang dihadirkan, dalam acara tadi pagi. Demikian, ya. Baik, Reza, bisa Anda informasikan ulang tadi penjelasan dari Auditor Jendral TNI terkait penyerahan berkas dan tersangka dalam kasus ini? Baik, Auditor Jendral TNI, atau Auditor TNI, yang dimas dari Reki Rene Lume, memang bahwa penyerahan berkas ini akan kemudian diolah oleh pihaknya, kemudian diteliti soal berkas-berkasnya, karena memang ketiga tersangka ini dijadikan satu berkas. Ada sekitar ratusan hingga ribuan halaman berkasnya, dan Rene mengatakan pihaknya akan memaksimalkan waktu yang diberikan, karena memang sudah menjadi atensi khusus dari panglima TNI dan juga sudah ramai di publik soal kasus ini. Rene juga mengatakan bahwa ketika berkasnya diolah, nanti selama seminggu, nanti kemudian pihaknya akan menyiapkan soal persidangan yang juga bakal digelar tidak dalam waktu lama ini. Paling lama mungkin sebulan sedang ini. Terima kasih telah menonton!